Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan Kak Mega di channel Edukasi Eksis Bagaimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Karena kesehatan itu penting loh teman-teman Jika kita tidak sedang keadaan sehat Maka akan sulit menjalankan aktivitas Salah satunya yaitu dengan belajar Intro Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam hal Salah satunya yaitu menjaga kebiasaan sikap tubuh yang baik dan juga benar Ada pun sikap diam dan bertahan disebut dengan posisi statis Kira-kira apa ya posisi statis itu? Kita lanjutkan pembahasan yuk! Posisi statis merupakan semua posisi tubuh yang dilakukan dalam keadaan diam dan bertahan Contohnya seperti saat kita duduk membaca buku ataupun saat berada di depan komputer Baik menggunakan kursi yang memiliki sandaran maupun kursi yang tanpa sandaran Sekarang teman-teman perhatikan kedua gambar ini Dari kedua gambar ini manakah laki-laki yang duduk dengan posisi yang benar? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Iya benar sekali Laki-laki yang memiliki posisi duduk yang benar adalah gambar kedua Kemudian kita lanjut ke gambar yang selanjutnya Terdapat dua gambar perempuan Manakah perempuan yang duduk dengan posisi yang benar? Apakah gambar satu atau gambar dua? Iya benar sekali Dari kedua gambar ini posisi duduk yang benar adalah gambar nomor satu Mengapa ya bisa demikian? Teman-teman kita harus selalu membiasakan diri untuk duduk dengan posisi yang baik dan juga benar Salah satunya yaitu punggung tidak membungkuk Kegiatan yang tak jarang kita lakukan yaitu membaca buku sambil tidur Hal ini jangan dilakukan lagi ya teman-teman Karena dapat menyebabkan mata kita sakit Dan hal ini juga jika kita membaca dengan posisi yang dekat Maka juga akan mengakibatkan mata kita sakit Usahakan ketika membaca teman-teman dengan posisi duduk dan dengan pencahayaan yang cukup Bentuk-bentuk aktivitas latihan sikap tubuh yang dilakukan dengan posisi diam sebagai berikut Yang pertama yaitu ketika kita membaca Ketika kita membaca teman-teman perhatikan hal-hal berikut ini ya Yang pertama yaitu buku diletakkan di atas meja Kemudian pandangan tertuju pada buku yang akan dibaca dengan jarak yang tidak terlalu dekat Kemudian badan tegap dan tangan diletakkan di atas meja Kemudian bagaimana jika kita duduk di atas lantai Ternyata duduk di atas lantai ada berbagai macam jenisnya Mulai dari duduk bersilah, duduk bersimpu, dan duduk mengangkang Kemudian sikap duduk menulis manual Pada dasarnya posisi duduk yang baik dan benar yaitu dilakukan dengan posisi yang tegap Tidak terkecuali ketika teman-teman sedang menulis buku Sikap permulaan yang akan kita lakukan pada saat menulis yaitu Duduk di kursi dengan posisi yang tegap Kemudian buku diletakkan di atas meja dan tangan memegang pensil Kemudian pandangan tertuju pada buku yang akan kita tulis dengan jarak yang tidak terlalu dekat Kemudian sikap duduk di depan komputer Pada dasarnya duduk yang baik dan juga benar harus dilakukan dengan posisi yang tegap Maka dari itu ketika kita berada di depan komputer Kita harus duduk dengan posisi yang tegap Kemudian pandangan tertuju pada layar komputer dengan jarak yang tidak terlalu dekat Kemudian jari tangan berada pada keyboard komputer untuk menghenti Dari materi ini kita menjadi tahu bagaimana menjaga kesehatan Dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap harinya Semoga video hari ini bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksus ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih